Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan pihaknya memiliki 10 strategi pengurangan angka kematian COVID-19 yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. Di antaranya yakni peningkatan atau pengembangan kapasitas rumah sakit, penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet dan Hotel untuk pasien orang tanpa gejala. Dua strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah tingginya tingkat keterisian tempat tidur pada rumah sakit rujukan COVID-19. Dan ada pun strategi lain yakni melakukan standarisasi perawatan RS rujukan COVID-19 dan melakukan audit protokol kesehatan pada rumah sakit. Dan ada pun strategi lainnya adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan juga melakukan tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Peningkatan dari kapasitas rumah sakit, kemudian penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet dan Hotel untuk OTG, dan kemudian pemisahan kelompok comorbid, kemudian perlindungan terhadap kelompok yang rentan, kemudian juga menolong bagi pasien yang harus segera mendapatkan pertolongan, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis, kemudian juga dilakukan standarisasi perawatan dan rujukan COVID-19. Dan dari pertemuan dengan...